Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ricky Vanderkley di FunFit Nah teman-teman, kali ini saya mau kasih tips menghindari cedera saat latihan atau saat berolahraga Saya sudah mencatat ada 4 tips disini yang penting-penting Yang pertama adalah melakukan pemanasan yang cukup Jadi sebelum kita melakukan olahraga kita harus melakukan pemanasan yang cukup Kenapa kita harus melakukan pemanasan yang cukup? Karena melakukan pemanasan yang cukup memiliki beberapa manfaat teman-teman antara lain mempersiapkan otot yang akan digunakan saat latihan meningkatkan detak jantung meningkatkan suhu tubuh meningkatkan sirkulasi darah mempersiapkan sendi untuk melakukan aktivitas latihan mengurangi risiko cedera serta meningkatkan performa saat kita latihan Jadi penting untuk melakukan pemanasan yang cukup sebelum kita melakukan latihan Poin yang kedua yang saya catat disini adalah menggunakan beban yang sesuai kemampuan teman-teman Jadi ini penting ya teman-teman mengangkat beban atau menggunakan beban yang sesuai dengan kemampuan tidak memaksakan beban yang lebih dari kemampuan kita Kalaupun kita mau sesekali menambah beban atau menggunakan beban yang lebih dari kemampuan kita setidaknya ada teman atau supporter yang membantu kamu teman-teman supaya itu juga bisa membuat kita tidak mengalami cedera saat latihan dan poin yang ketiga adalah mengetahui jangkauan gerak dari setiap gerakan-gerakan kita teman-teman jadi penting untuk mengetahui jangkauan-jangkauan geraknya jadi tidak melebihi jangkauan gerak ya kalau kita melebihi jangkauan gerak itu sangat sangat berbahaya teman-teman apalagi gerakannya terlalu lebay oke teman-teman ya dan yang poin yang keempat adalah tidak memaksakan latihan maksud saya disini adalah tidak memaksakan latihan adalah tidak memforsir latihan kita setiap hari teman-teman dari senin sampai senin jadi itu sangat berbahaya juga ya teman-teman itu rawan cedera jadi penting kalian untuk menjadwalkan latihan kalian misalnya seminggu 4 kali sampai 6 kali latihan teman-teman dan harus ada jeda dimana waktu kita untuk beristirahat oke teman-teman mungkin itu saja dulu tips-tips dari saya semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silakan klik di komen sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman jangan lupa yang paling penting klik tombol subscribe dan klik loncengnya oke saya Ricky Vanderclay sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati